Jajaran Satlantas Restro Jakarta Timur bergabung pakar transportasi, tim juri di Tlantas Polda Metro Jaya, 5 pilar, dan stakeholder melaksanakan penilaian dalam rangka kegiatan Lomba Root Safety Partnership Action atau RSPA tahun 2020. Dalam persiapan Lomba Root Safety Partnership Action atau RSPA seperti yang terungkap dalam pertemuan Satlantas Restro Jakarta Timur bersama 5 pilar, terdiri dari Polri, Disup, Satpol PP, Disdik, dan Sudin Bina Marga telah banyak melaksanakan kegiatan menyongsong Lomba RSPA. Kasat Lantas Restro Jakarta Timur Kompol Telibahute ESHMM menyampaikan bahwasannya RSPA merupakan program untuk mendorong berjalannya program-program yang berkaitan dengan 5 pilar Root Safety yang bertujuan untuk menyempurnakan Root Safety, manajemen Saver Root, Saver Face Shield, Saver People, dan Postcrash. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kemitraan dan sinergis antara polisi dan stakeholder terkait dapat terbina dengan baik guna menuju wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya Polres Jakarta Timur yang aman dan kondusif dalam hal keselamatan berlalu lintas. Di mana kami merasa bersyukur sekali kami kedatangan dari tim pendilai RSPA Bintang Nasional tahun 2020. Di sini ada yang oleh kakibadat yang mulia, Ibu Profesor Doktor, Buris Langimsi, dari Universitas Indonesia, begitu juga dari Korlanta, Bapak Komunik Eko. Saya merasa bersyukur sekali di sini juga ada stakeholder yang ada, mulai dari Dinas Pertabungan, Dinas Marga, Pertamanan, Dinas Sarah Harja, Dinas Kesehatan, maupun dari Camat Pulau Gadu dan Liru Rajati Negara Kaun sudah bergabung di sini. Insya Allah dengan kita bergabung, kita bekerja sama dengan emosional yang baik, Insya Allah RSPA ini akan berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Tutup Ibu masih ada juga.